Tulur-tulur walid damen di seluruh Indonesia Pada kesempatan kali ini saya akan mereview TNVI Mikrofon Wireless Yang harganya sebenarnya ini boleh dibilang ramah kantong Namun kualitasnya itu boleh dibilang kualitas yang standar lah ya Untuk Youtuber-Youtuber pemula seperti saya Saya sertakan ini dia bonnya Dan kendala-kendala apa saja yang saya alami Lalu solusi apa yang diberikan oleh toko yang menjual barang ini Dan ini bisa bertahan di tangan saya Karena faktor penggunaan juga Itu berapa bulan Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan melakukan dokumentasi terhadap barang yang sudah saya beli Namun ini tidak berfungsi dengan baik Kemarin saya beli tanggal 17 Januari 2022 Dan sampai pada tanggal sekitaran tanggal 21 hari Kamis Nah Januari 2022 Namun mikrofon TNVI ini antara transmitter dan rejivernya itu tidak piring Nanti juga akan saya tunjukkan Ini sebagai dokumentasi agar saya tidak dirugikan sebagai konsumen Dan saya tunjukkan ini kartu garansi nanti saya yang mau akan saya kirim ke tokonya Ke *** selaku pihak yang menjual ini Oke sekarang saya coba praktekkan untuk memperingkan ya Memperingkan mikrofon ini Nah yang disini itu ada tulisannya R Yang berarti adalah receiver atau penerima Sedangkan yang masih bersegel ini itu adalah transmitter Jadi yang transmitter itu akan menyampaikan audio dari user Begitu mulut seperti ini ya Lalu ini dicolokkan di handphone Atau juga di laptop atau kamera Di SLR juga bisa Begitu ya Nah tapi syaratnya ini harus pairing Oke ini saya nyalakan ya Dua-duanya saya nyalakan Nah jika pairing Dua-duanya itu tidak blink Di salah satunya Ini kan yang bagian receiver ini kan blink terus ya Sedangkan yang transmitter Ini masih normal-normal saja Begitu Nah kalau begitu Ini audio saya tidak akan pernah diterima oleh receiver Untuk itu Kemarin saya juga cari di manual booknya Katanya di manual book Itu Tahapannya Untuk menyamakan frekuensi ini Untuk volume yang ada di transmitter Plus dan minus ini harus ditekan Pada Saat bersamaan Begini Oke Seperti ini Nanti otomatis yang bagian Transmitter ini akan nge-blink Sedangkan yang bagian receiver Juga nge-blink Ini berusaha untuk Mencari frekuensi yang sama Begitu Sampai nanti receivernya Harusnya Idealnya itu Nyala terus Tidak mengalami blink Seperti ini Apabila blink Berarti Frekuensi ini tidak match Atau tidak pairing Begitu Ketika tidak pairing Maka ini tidak akan bekerja Meski kita Menggunakan kamera HP Atau juga Laptop sekalipun Begitu ya Oke Coba dilihat Oke Apakah Yang bagian Receivernya Itu Sudah Menyalah secara stabil Oke Saya sambil cek ya Nah Bisa dilihat ya Teman-teman Bagian transmitter Yang ada di Yang saya pegang di bagian atas Ini sudah Tidak nge-blink ya Sedangkan yang bagian Receiver Itu masih nge-blink Terus Begitu Oke Saya coba lagi ya Saya coba lagi Ini yang bagian transmitter Saya tekan lagi Nah Dia sudah mulai Kita tunggu saja Apakah yang kedua Ini sudah Bisa menyamakan Frekuensi Atau bisa pairing Kita tunggu saja Beberapa detik Ya Nah Ya Ini sudah Stabil Yang bagian Transmitter Tapi yang bagian Receiver Yang Saya undurkan Ini ya Yang bagian Receiver Tetap saja Masih blink Seharian Saya coba Begini Lalu kemudian Saya charger lagi Kalau baterainya Sudah Mendekati Itu ya Memang Harus di charger Itu tetap saja Tidak ada Perubahan Pada pairingnya Ini Begitu ya Karena itu Saya pada hari ini Pada tanggal 24 Januari 2022 Pada hari Senin Saya Saya Akan melakukan Klaim Terhadap Garansi ini Yang Garansinya adalah Satu bulan Ini masih Seminggu ya Sebenarnya Kalau dihitungnya Sampai Dihitungnya Dengan Proses pengirimannya Masih 3 hari Di rumah saya Begitu Ini saya tunjukin Bahwa Kelengkapannya Masih lengkap Dua buah Dua buah Kabel Audio Yang satunya Ke HP Dan satunya Ke laptop Yang ini Ada Kabel charger Masih utuh Lalu Juga Saya sudah Tuliskan Kartu Garansinya Juga Saya Sertakan Ini Dusnya Masih Mulus Dan Ini juga Bungkusnya Dan Juga Ini Oke Itu semuanya Sudah Lengkap Tinggal nanti Saya kirim Semoga Saya mendapatkan Klaim Garansi Sesuai Dengan Yang saya Harapkan Terima Kasih Ya Ini Ada TNV I Mikrofon Navier Wireless Dengan Kode Tiket Berikut 2201 27 G HM Tersnama Siswo Budi Utomo Ini Kendalanya Tidak ada Keterangannya Dari sananya Udah Diganti Baru Juga Unitnya Ini Akan Saya Cek Dokumsinya Ini Disini Ada Dua Unitnya Receiver Dan Transmiter Ini Ada Kabel Carger Dan Juga Kabel Aus Dan Ini Ada Mixer Yang Udah Terhubung Ke Speaker Ini TX Kodenya TX Berarti Transmiter Transmiter Berarti Ke Mic Ya Mic Internal Dan Ini Receiver Ini Receiver RX RX Ini Kodenya Berarti Receiver Berarti Ini Yang Nyolok Ke Mixer Jadi Kita Pakai Kabel Oke Kita Pakai Kabel Buat Nyolok Ke Receiver Dan Mixer Ini Nyala Ya Masih Gedip Masih Gedip Gedip Gak Saya Nyalain Transmitter Nah Sudah Nyala Ini Langsung Ilang Ini Sudah Nyambut Saya Coba Cek Cek Tes Cek Satu Cek Cek Tes Cek Satu Ini Outputnya Mono Jadi Kalau Dicolok Stereo Dia Gak Mau Nyala Ini Mono Kiri Cek Ini Mono Panan Cek Mono Panan Mono Panan Stereo Dia Gak Mau Walaupun Sudah Pake Ini Juga Sudah Pake Phantom Cek Cek Gak Mau Jadi Dia Maunya Ke Port Mono Outputnya Mono Dia Oke Ini Karena Ada Internal Berarti Sudah Nyambung Ya Tiring Karena Kerusakan Awalnya Kalau Katanya Tidak Mix Atau Tidak Connect Ini Sudah Permitir Mix Cek Cek Satu Cek Dulu Oke Terima Kasih Tiga Meter Empat Meter Lima Meter Enam Meter Tujuh Meter Delapan Meter Sudah Ya Saya Hanya Sampai Delapan Meter Saja Lalu Itu Dalam Posisi Saya Ini Didekat Jalan Raya Ya Tidak Tau Bising Nya Atau Tidak Nya Itu Belum Saya Lihat Ya Ini Adalah Penampakan Mikrofon Saya Sepuluh Bulan Kemudian Sepuluh Bulan Kemudian Malah Yang Bagian Transmitter Ini Tidak Bisa Pairing Padahal Sebelumnya Yang Receiver Ya Tulur Ya Ini Adalah Penggunaan Wajar Tidak Sering Sering Banget Tetapi Untuk Bagian Yang Receiver Ini Yang Bagian Mikrofon Yang Biasa Dipegang Itu Pernah Jatuh Beberapa Kali Tapi Yang Rusak Ini Kayaknya Di Bagian Transmitter Tidak Tidak Tidak